Keputusan kami dari Partai Gerindra, apabila diminta kami siap membantu dan hari ini resmi diminta dan kami sudah sanggupi untuk membantu. Halo kawan-kawan, selamat pagi. Hari ini ada tiga berita yang cukup menarik untuk kita sajikan. Pertama adalah berita tentang reaksi Amardani saat tahu Prabu Subianto menjadi Menteri Jokowi. Kemudian berita yang kedua, Prabowo pimpin rapat koordinasi Kemhan hari ini. Dan yang ketiga, apa kata Eki Zucana ketika Prabowo rela menjadi Menteri karena takut perang saudara. Namun sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada hari ini teman-teman kita akan berikan kabar terbaru terkait Prabowo hari ini. Yang pertama adalah reaksi Amardani saat tahu Prabowo jadi Menteri Jokowi Dodo. Ma'ruf Amin. Public figure seperti Amardani diketahui senantiasa memperhatikan perkembangan politik nasional saat ini. Termasuk soal masuknya ketahumum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang masuk dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju. Prabowo saat ini menjadi Menteri Pertahanan. Kolega Amardani Liu Sungkarisma mengatakan Amardani tidak mempermasalahkan hal tersebut meskipun ia merupakan pendukung Prabowo saat Pilpres di 2019 kemarin. Amardani akan turut mengawal jalannya pemerintahan saat ini bersama dengan pendukung Prabowo lainnya seperti Liu Sungkarisma. Kalau tadi Amardani katakan ya sudahlah kita sebagai pendukung Pak Prabowo kita dari nol lagi ini pemerintahan baru kita kawal. Ucap Liu Sungkarisma usai menjenguk Amardani di rutan Cipinang Jakarta Timur pada hari Senin 4 November 2019. Liu menambahkan ia punya pendapat yang sama dengan Amardani. Baginya masyarakat tak patut lagi meneruskan perselisian akibat perbedaan pilihan politik yang sempat terjadi beberapa waktu yang lalu saat Pilpres di 2019. Saya mengimbau pada semua teman-teman yang dulu berbeda pilihan politik sama Amardani saya kira sudah selesai. Pilpres sudah selesai Pak Jokowi dan Pak Prabowo dalam satu perahu memimpin Indonesia. Selama mendekat di rutan Cipinang Amardani kerap mengenakan kaos bukan kaos polos namun ia sengaja mengenakan kaos bertuliskan sebuah kalimat. Dia di dalam pakai kaos tapi tulisannya tahanan politik kata Liu Sungkarisma. Kolega Amardani yang menjenguk Amardani di rutan Cipinang Jakarta Timur pada hari Senin 4 November 2019. Menurut Liu, kini Amardani dalam keadaan bugar dan sehat. Kesehatannya juga terjaga lantaran suami Mulan Jamaila itu rajin berolah raga. Bagus bentuk tubuhnya, saya lihat ada ruangan olahraganya. Kalau di luar agak gemuk, kalau di sini makan bagus katanya. Dhani kini mendekam di rutan Cipinang terkait kasus ujaran kebencian. Ia diperkirakan bebas pada akhir Desember mendatang. Ayah lima anak itu kini juga tengah menjalani proses hukum terhadap kasus pencemaran nama baik atau vlog idiot di pengadilan negeri Surabaya Jawa Timur. Kasus tersebut masih belum inkrah. Nah itulah teman-teman berita pertama terkait reaksi Amardani yang saat ini menjalani hukum di tahanan. Dan menyatakan bahwa tidak masalah Prabu Subianto bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Kemudian berita yang kedua teman-teman yang cukup menarik bahwa Prabu hari ini pimpin rapat koordinasi Kemhan. Menteri Pertahanan Prabu Subianto hari ini memimpin rapat koordinasi di Kementerian Pertahanan. Rapat diikuti oleh seluruh jajaran Kemhan. Ya hari ini ada rapat koordinasi lagi di kantor. Ini lagi rapat. Kata Wamin Ham Wahyu Sakti Trenggono kepada wartawan pada hari Selasa. 5 November 2019. Trenggono mengatakan Prabu dan dia akan melakukan kunjungan ke industri pertahanan PT Pindad di Bandung, Jawa Barat. Setelah itu dia akan menentukan arah industri pertahanan secara menyeluruh. Rencana hari Rabu baru mau ke Pindad. Jadi setelah hari Rabu baru bisa menentukan arah industri pertahanan secara menyeluruh. Jadi sabar sedikit ya lanjut Trenggono. Sementara itu teman-teman Trenggono tidak menjelaskan secara detail. Program pertahanan ke depan dia akan menentukan setelah kunjungan ke Pindad pada hari Rabu besok. Sabar sebentar, kan hari Rabu itu besok biar saya dapat gambaran menyeluruh dulu. Jadi penentuannya bisa lebih tepat. Kata Trenggono. Nah itulah teman-teman rapat yang dimimpin Prabu hari kemarin. Dan Prabu akan menentukan langkah strategis terkait pengadaan alat-alat di Kemhan setelah mengunjungi PT Pindad. Kemudian teman-teman berita yang ketiga yang lebih menarik lagi adalah kata Aiki Sujana. Prabu rela menjadi Menteri Jokowi karena takut perang saudara. Mantan juru kampanye Prabu Supianto dalam pemilihan presiden di 2019, Aiki Sujana. Memaklumi keputusan Prabu untuk menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju. Saya sebagai pendukung Prabu dan saat beliau masuk di situ Kabinet Presiden Jokowi, saya terima rasionalitasnya. Ujar Aiki dalam diskusi bertajuk sinyal persatuan di balik kabinet yang bikin kaget di Setiabudi, Jakarta Selatan. Pada hari Selasa 5 November 2019. Menurut Aiki, Prabu tak ingin Indonesia mengalami perang saudara sebagaimana terjadi di Yaman, Lebanon, Suriah, dan Bosnia. Aiki menyebut kekhawatiran itu terucap langsung dari mulut Prabu Supianto. Anda tahu Yaman, Suriah, Lebanon, Bosnia, dan lain-lain perang saudara saling bunuh-membunuh. Sementara pendukung Prabu Supianto 68 juta berdasarkan hasil real pemilu, kata Aiki Sujana. Bagaimana kalau dibenturkan dengan fakta yang ada? Bisa saling bunuh? Bisa membahayakan bangsa ini? Lanjut dia menurutkan ucapan Prabu Supianto. Aiki yang saat itu bendaung di bawah Partai Amat Nasional menambahkan potensi kerusuhan itu bukanlah dibuat-buat. Salah satu bukti nyata adalah kerusuhan yang dapat dengan mudah terjadi di Papua. Oleh sebab itu, Prabu terpaksa mundur di arena pertarungan politik dan memilih bersatu dengan rivalnya dalam Pilpres 2019. Prabu menurut Aiki Sujana juga pernah mengatakan bahwa jabatan dan popularitasnya dikorbankan untuk menjaga tumpah darah Indonesia. Aiki sebagai pendukung Prabu pun menyatakan sepakat dengan alasan tersebut. Saya dukung pilihan Prabu Supianto sebab saya dukung bangsa ini. Makanya kami tidak protes, kami ikhlas. Saya setuju dengan pertimbangan rasionalitas dan kebangsaan ini, katanya. Sementara itu, teman-teman, masih soal adanya pendukung Prabu yang masih kecewa atas pilihan politik Prabu itu. Aiki tidak mempermasalahkannya. Kalau ada pendukung-pendukung lain yang masih mengkritik dan tidak terima, itu silahkan. Tambah Aiki Sujana yang juga pernah menjadi anggota tim kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional Prabu Supianto pada Pilpres 2019. Diketahui salah satu hal yang cukup mengejutkan dari susunan Menteri pada Kabinet Indonesia Maju adalah masuknya Prabu Supianto ketemu Partai Gerindera. Masuknya Prabu di Kabinet kali ini terungkap ketika ia bertandang ke Istana Presiden pada 21 Oktober 2019. Meskipun tidak menyebut spesifik pos menteri yang akan ia emban, namun saat itu Prabu menyebut ia akan membantu Kabinet Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin di bidang pertahanan. Saya diminta beliau untuk di bidang pertahanan, kata Prabu Supianto. Mantan Komandan Jenderal Kopassus tersebut mengaku, akan bekerja keras untuk mencapai apa sasaran yang telah ditentukan oleh Presiden Jokowi. Beliau beri beberapa pengarahan, saya akan bekerja keras untuk mencapai sasaran dan harapan yang ditentukan, kata Prabu Supianto. Selain Prabu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindera, Edi Prabu juga mendapatkan pos menteri, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Susi Pujia Setuti. Nah itulah teman-teman, berita yang cukup menarik untuk kita sampaikan. Yang pertama adalah reaksi Ahmad Dhani saat tahu Prabu Supianto menjadi Menteri Jokowi. Yang kedua, Prabu pimpin rapat koordinasi Kemhan hari ini. Dan apa kata Iki Sujana, Prabu rela menjadi Menteri karena takut perang saudara. Itulah tiga berita yang kami sajikan teman-teman, dan teman-teman boleh berpendapat dan bisa berkomentar di kolom komentar agar kita saling bisa memberikan informasi yang aktual hari ini. Dan terakhir teman-teman, jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.